Terima kasih Kak Alvan, Masya Allah luar biasa, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan teman-teman semua, saya Tia Mutia, selaku ponder manusia langit. Saya menijin kepada teman-teman semua untuk berbagi apa sih itu manusia langit. Sementara ya, saya ingin share screen. Apakah sudah muncul? Sudah, Kak. Sudah, slide 2. Baik, teman-teman. Seperti judul manusia langit ya, teman-teman. Saya yakin dari teman-teman semua punya satu bayangan, punya satu gambaran ketika mendengar, melihat, ataupun membaca manusia langit. Dan kira-kira apa sih yang terbayang di pikiran teman-teman terhadap satu kalimat ini, teman-teman. Boleh mungkin dari teman-teman semua, mau chat atau mau mengungkapkan secara langsung, boleh. Apa sih yang ada di pikiran teman-teman semua ketika mendengar satu kalimat ini? Silahkan. Manusia yang dikintai oleh Allah, surga manusia berhati malaikat, manusia yang terkenal di langit. Masya Allah luar biasa ya, teman-teman. Terus ada lagi manusia pilihan Allah, terus ada lagi teman-teman manusia hebat, bersiap dalam kehidupan langit. Ada lagi yang dari teman-teman lain, yang lain? Oke ya, teman-teman. Apa yang teman-teman tulis, yang teman-teman ungkapkan di sana, itu semuanya betul teman-teman ya. Dan semuanya kita berharap seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan ya, teman-teman? Gitu kan ya, untuk kita menjadi manusia yang memiliki hati malaikat. Untuk kita menjadi manusia yang bersiap terhadap kehidupan di kampung akhirat nanti. Untuk menjadi manusia yang hebat. Apa sih yang harus kita lakukan di muka bumi ini? Gitu ya, agar apa? Agar kita kembali pelak. Itu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keselamatan atas keriduan Allah SWT. Gitu ya, teman-teman. Baik, namun sebelum itu kita cek. Dari, disini belum pindah ya. Telefon izin. Telefon dari sebelumnya. Belum, Kak. Belum pindah. Ya. Oke. Oke. Oke, saya pakai yang ini ya. Oke. Sebelum kita benar meyakini secara yakin dalam hati ya, teman-teman. Pernah gak sih dalam hati dan pikirannya teman-teman ini punya tiga pertanyaan besar gitu ya. Yang pertama, dari mana sih kita berasal gitu ya. Untuk tujuan yang tadi gitu ya, teman-teman. Untuk tujuan kita memiliki hati yang malaikat gitu ya, seperti malaikat. Kemudian kita memiliki tujuan yang itu jelas. Untuk mencapai kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat gitu ya. Di kampung akhirat nanti. Dari penciptaan alam semesta ini, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, kita rasakan, kita alami gitu ya, teman-teman. Tentu dari lubuk hati kita, itu memiliki kepastian gitu ya. Ingin semuanya ini jelas dalam kehidupan kita. Kenapa gitu ya. Karena memang kita perlu seseorang, perlu sesuatu yang itu kita junjung tinggi gitu ya, teman-teman. Nah, dari mana kita berasal inilah yang harus menjadikan satu keyakinan dalam hati kita untuk selanjutnya kita bertindak dengan baik, dengan benar gitu ya, teman-teman. Nah, untuk dari mana kita berasal ini kan perlu sesuatu yang kita agungkan gitu ya, teman-teman. Oke, kalau kita melihat dari semua yang diciptakan di muka bumi ini gitu ya, tentu teman-teman pernah mungkin masih ingat gitu ya. Saya coba tarik lagi ke belakang untuk pelajaran SD nih ya. Teman-teman, malah diizin, kebetulan saya spesialis sekolah dasar gitu ya, teman-teman. Saya ingat banget ketika di awal sering banget ngajarin dan sering banget ngajak para peserta didik saya untuk berpikir gitu ya, apa aja bentuk ciptaan manusia. Nah, gitu kan ya. Kemudian mereka menjawab, yang diciptakan oleh manusia itu ada apa? Ada rumah, ada mobil, ada motor gitu ya. Dan itu sifatnya seperti apa? Sifatnya tidak tekal. Gitu ya, teman-teman. Lalu apa yang itu merupakan wujud dari ciptaan Allah gitu ya. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ditarik lagi untuk peserta didik ini berpikir. Oh, ada langit, ada bumi, ada gunung, ada sungai, lautan gitu ya, teman-teman. Dan ditarik lagi, semuanya itu akan berakhirkah? Akan berakhir. Nah, lalu siapa yang menciptakan semua itu? Ya, karena apa? Untuk memuaskan akal, menenteramkan jiwa kita, dan itu sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia, tentu punya sesuatu yang itu tidak akan pernah berakhir gitu ya, teman-teman. Tidak ada yang lain di sini, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat kekal gitu, teman-teman. Oke, satu pertanyaan sudah terjawab. Dari mana kita berasal? Dari Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat kekal itu. Nah, kemudian untuk apa sih kita ada di dunia ini? Mungkin teman-teman ada yang mau curhat untuk apa sih kita di dunia ini gitu ya. Kok ada yang sibuk malulu gitu kan, dengan urusan di rumah tangganya. Kemudian ada yang sibuk malulu dengan jabatan-jabatannya gitu ya, tanpa ingat gitu ya, bahwa kita itu akan kembali ke kampung akhirat gitu ya, teman-teman. InsyaAllah. Boleh dari teman-teman, untuk apa kira-kira teman-teman? Kita ada di dunia ini. Beribadah kepada Allah. Wa mahlakul jina wa insa inna illa liya budun gitu ya. Oke. Dari itu mungkin gitu ya, sampai menjawab seperti itu. Untuk beribadah kepada Allah. Gitu ya, untuk bekerja. Ada juga untuk semua materi. Menjadi manusia yang berguna. Betul, oke. Semuanya betul ya, teman-teman. Apa yang teman-teman ungkapan itu untuk apa? Untuk bermanfaat bagi manusia yang lain. Karena berdasarkan apa yang Rasulullah sampaikan, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin dari situ ya, teman-teman bisa menjawab itu gitu ya. Sebagai landasan dasarnya. Namun, semua itu tidak akan ada nilainya juga ya, teman-teman. Kalau itu tidak kita niatkan karena Allah SWT. Untuk semuanya itu diperuntukkan bagi Allah SWT. Semata-mata kita mencari keridohannya. Mungkin teman-teman bisa review materi-materi yang lalu. Bahwa Kak Cik pernah menyampaikan semuanya itu tidak akan pernah punya nilai. Semuanya itu tidak akan pernah bermakna. Dan bahkan surga dan neraka itu juga, itu haknya Allah gitu kan. Mau diberikan kepada kita atau tidak gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ya yang menjadi tolak ukur kita untuk menjadi manusia langit tadi gitu ya, teman-teman. Karena memang kita juga tidak akan pernah melangit. Kita juga tidak akan pernah memiliki sifat-sifat seperti malaikat yang itu tanpa rasa marah, tanpa rasa kecewa gitu ya. Karena memang semuanya itu atas izin Allah gitu ya, teman-teman. Bahkan dari kita mulai buka mata, kita melakukan aktivitas, sampai kita semua jalani, sampai kita menutup mata kembali, itu semuanya atas izin Allah gitu ya, teman-teman. Lalu mau kemanakah kita setelah kehidupan ini gitu ya, teman-teman. Sangat disayangkan sekali, sangat rugi sekali gitu ya, kalau semuanya itu kita tidak peruntukkan bagi Allah gitu ya, teman-teman, untuk mencari keridohannya. Insya Allah ya, luar biasa. Oke, saya coba pakai ini ya. Untuk, nah. Oke, teman-teman, landasan dasar ya, teman-teman. Ada pun landasan dasar untuk kita, yang disampaikan oleh Allah SWT gitu ya, dalam surat Anur ayat 55 gitu ya. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu, dari yang mengerjakan kebaikan bahwa dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridoi. Dan dia sungguh juga akan mengubah keadaan mereka setelah keadaan dalam ketakutan menjadi keadaan yang setosa. Mereka menyembuhkanku gitu ya. Menyembahku, mohon maaf. Mereka menyembahku dengan tidak mempersekutukan. Dengan tidak mempersekutukan. Dari sini ya teman-teman. Dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, siapa yang kupur setelah janji tersebut, maka itulah orang-orang yang pasif. Gitu ya teman-teman. Lalu kita tengok lagi dari ayat yang lain gitu ya, di surat Al-Anbiya ayat 105 sampai 106. Yang artinya, sungguh kami telah menuliskan di dalam jabur, telah tertulis di dalam azikar gitu ya. Al-Hulmahfud bahwa bumi ini akan diwariskan oleh hamba-hambaku yang soleh. Sungguhnya di dalam Al-Quran ini benar-benar terdapat pesan yang jelas bagi kaum penyembah Allah. Teman-teman, dari kedua ayat ini, saya rasa cukup menjadi tamparan ya untuk kita teman-teman. Bahwa apa yang kita lakukan di muka bumi ini, apa yang kita kejar, apa yang kita tuju menjadi goal setting kita gitu ya. dari awal tahun sampai akhir tahun gitu kan. Masya Allah ya teman-teman, itu tidak akan pernah menjadi makna yang luar biasa terhadap diri kita maupun orang lain. Kalau apa? Kalau kita tidak kembali kepada Allah ya teman-teman. Dan semuanya akan menjadi tipu daya untuk kita teman-teman. Ya di sini yang harus kita yakini menjadi tipu daya untuk kita. Sampai kita terlena terhadap apa yang ada di dunia ini. Sampai kita lupa gitu ya terhadap satu tujuan untuk mencapai keridoan Allah dengan surganya Allah. Gitu ya teman-teman. Dan di sini teman-teman boleh ambil satu pesan Allahnya gitu ya. Bahwa bumi ini hanya akan diwariskan kepada kita manusia. Dan itu hanya orang-orang yang soleh teman-teman. Hanya orang-orang yang bertakwa gitu ya. Oke sampai sini ya teman-teman. Nah lalu bagaimana gitu ya. Ciri-ciri untuk kita menjadi orang yang bertakwa itu. Gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena tadi Allah akan mewariskan dunia ini, bumi ini untuk orang-orang yang soleh. Nah kita orang-orang yang soleh bukan ya gitu kan teman-teman. Nih ada pun ciri-ciri manusia langit. Nah kan tadi teman-teman nih manusia langit itu salah satunya adalah manusia yang berat di malaikat. Manusia yang takwa kepada Allah SWT. Sehingga ia disebut dengan manusia langit. Dengan ketakwaannya gitu ya teman-teman. Nih ada ciri-cirinya teman-teman. Yang satu dan. Apa sih itu dan? Dan. Dan di sini saya ambil adalah dandanan teman-teman. Jadi kalau dari manusia langit itu dari dandannya aja udah beda gitu ya teman-teman. Beda gimana sih gitu kan. Teman-teman bisa lihat dari orang-orang yang sering mengerjakan amal soleh. Beda ya dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Dari yang perempuan, dari yang laki-laki beda. Jelas teman-teman ya. Tidak bisa orang-orang yang tidak menutup aurat itu adalah orang-orang yang soleh. Tidak bisa teman-teman. Dari ciri fisiknya aja udah kelihatan. Ada satu pesan gitu ya. Saya juga akan sebut namanya. Ada satu pesan di mana mungkin ia adalah merupakan mentor bagi orang-orang yang sering berbuat kemaksiatan. Dan satu kalimatnya seperti ini teman-teman. Terhadap orang-orang yang berbuat kemaksiatan tersebut ya dari seorang mentor itu. Cukuplah. Cukuplah fisikmu saja yang bermaksiat kepada Allah. Namun hatimu jangan sampai gitu ya teman-teman. Kan ada juga yang melakukan pembelaan terhadap ciri fisik ini gitu ya. Ya buat apa sih nutup aurat? Yang penting mah gue sholat. Gitu kan. Ini gak bisa teman-teman. Karena apa? Karena salah satu efek dari sholat itu sendiri adalah mencegah perbuatan dari yang tidak baik lah ya. Mencegah dari perbuatan keji dan muntar. Kan gitu. Maka dari fisiknya saja untuk orang-orang yang bertakwa. Manusia langit ini udah beda gitu ya. Gimana sih? Nah disini bisa dilihat ciri-ciri manusia langit itu dari dandanannya aja bisa dicontoh oleh manusia yang lain. Gitu teman-teman. Ya dicontoh tentu yang baik-baik. Menjadi inspirasi. Menjadi motivasi gitu ya teman-teman. Untuk manusia-manusia yang memang masih berjalan di jalan yang belum betul gitu ya teman-teman. Oke yang kedua. Din. Teman-teman. Din itu apa? Din itu saya ambil dari kata bahasa Arab ya. Din itu adalah agama. Teman-teman manusia langit. Manusia yang bertakwa. Manusia yang sholat di sini. Mohon maaf. Dari keagamaannya saja sangat tampak ya teman-teman. Ini tampak jelas gitu ya. Apa yang ia lakukan dari kesehariannya itu selalu memiliki nilai ibadah. Gitu ya teman-teman. Tidak hanya dari ibadah sholat, jikir, puasa, haji. Enggak hanya dari ibadah itu ya teman-teman. Ibadah atau perbuatan yang ia lakukan pun itu selalu diperuntukkan oleh Allah. Meskipun dari penilaian manusia itu gak realistis. Enggak masuk akal. Contohnya. Saya enggak akan mengambil contoh dari diri saya saja ya teman-teman. Contohnya manusia yang tergabung. Semua manusia yang tergabung di ruang Zoom hari ini. Pagi ini. Ini adalah salah satu manusia yang ingin mencari keriduan Allah. Dan mencari agamanya gitu. Ingin meningkatkan kualitas agamanya. Agar apa? Agar setelah Ramadan ini menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu ya teman-teman. Dan kita semua para trainer di sini apakah dibayar? Ada yang bayar kita? Enggak ada teman-teman. Kita semua lakukan ini karena apa? Karena keriduan Allah SWT. Untuk siapa? Untuk semuanya. Kita ingin berbagi dari pengalaman kita. Dari ilmu kita yang sedikit ini. Untuk semuanya. Semua yang kita sayangi. Karena kita sayang semua orang yang ada di muka bumi ini. Gitu teman-teman. Begitupun teman-teman yang hadir hari ini. Jelas gak sih mau dapet apa? Oh jelas saya mau dapet ilmu. Luar biasa banget. Hal ini datang kepada teman-teman. Dari jutaan manusia yang ada di dunia ini. Hanya 70 gitu ya. Yang tergabung untuk menjadi lebih baik. Insya Allah. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk manusia langit itu. Apa yang ia lakukan. Perbuatannya itu memang tidak realistis. Gitu ya teman-teman. Kadang jualan aja. Ya gak apa-apalah. Yang penting. Saya gak dapat untung banyak. Yang penting. Ini selalu lancar. Saya selalu bisa berbagi kebahagiaan. Untuk selalu mengulihakan orang lain. Memang bisa. Bisa banget gitu ya. Kalau kita yakin. Masya Allah ya teman-teman. Ini yang harus kita tanamkan. Dari dalam hati kita semua. Gitu ya teman-teman. Baik. Kemudian dunia. Dun. Dun itu dunia ya teman-teman. Dari dunianya. Manusia langit itu. Atas dasar landasan tadi ya teman-teman. Kita meyakini bahwa. Bumi ini diwariskan untuk orang-orang yang soleh. Bisa dilihat teman-teman. Orang-orang yang berbuat soleh. Orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Secara duniawi itu cukup teman-teman. Selalu berkecukupan. Gitu ya. Berbeda sekali. Sangat kontra sekali dengan orang-orang yang sering berbuat kemaksiatan. Bahkan orang-orang yang sudah berbuat kemaksiatan itu. Sudah menjual dirinya sekalipun. Apa yang dia miliki gak ada teman-teman. Gitu ya. Selain dirinya gitu ya. Kayak gitu. Tapi dengan orang-orang yang soleh gitu ya. Dengan keyakinan tadi bumi ini akan diwaliskan bagi orang-orang yang soleh. Nah. Untuk orang-orang yang sudah mengerjakan amal soleh. Kebaikan. Menjalankan apa yang Allah perintahkan. Menjauhi apa yang Allah larang. Di sini. Dia yakin gitu ya. Dan tanpa dia sadari dia memiliki semuanya. Punya perusahaan. Punya keluarga yang itu support gitu ya. Punya teman-teman yang selalu mengajak pada kebaikan. Itu ya teman-teman. Punya mobil mewah. Punya kendaraan yang itu support untuk mendukung siar kebaikannya. Gitu ya teman-teman. Punya jabatan yang itu gak kaleng-kaleng. Teman-teman bisa telah satu-satu. Oh iya ya. Pantesan gitu kan. Pantesan dia punya ini itu. Karena dia sering zikir kalau pagi. Pantesan dia punya ini itu. Karena dia sering bersedekah. Sedekahnya itu gak biasa-biasa ya. Sedekahnya itu selalu ekstrim. Gitu ya. Teman-teman. Ini mungkin bisa dijadikan contoh gitu ya. Bagi teman-teman semua. Bisa telah satu-satu. Dan ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Karena memang. Tentu ya teman-teman. Sangat ingin surganya Allah SWT kan. Nah maka dari itu. Coba kita untuk. Meraih keridoannya gitu ya. Setidaknya kita mencoba untuk. Ya merapihkan dari dandanan kita. Jadi teman-teman jangan. Ya tunjukkanlah bagaimana versi terbaik dari diri kita. Karena diri kita ini adalah versi terbaik dari Allah SWT. Limited edition ya teman-teman. Satu-satunya di muka bumi. Gitu ya. Maka sayang banget kalau kita tidak maksimalkan. Ya dari potensi keagamaan kita. Dari potensi duniawi kita gitu ya. Teman-teman bisa apa. Sampai bisa memiliki punya segalanya gitu ya teman-teman. Tentunya dengan minta bantuan dari Allah SWT untuk memiliki semuanya gitu ya teman-teman. Gak gampang memang. Tapi ingat kita punya tujuan untuk kampung akhirat kelak. Gitu ya teman-teman. Baik semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Mungkin ini video gitu ya. Video ini bisa membuat teman-teman termotivasi. meskipun teman-teman menjalani kehidupan ini gak mudah gitu ya. Karena saya sering banyak persoalan dalam hidup. Sering banyak masalah dalam hidup. Tentu tidak ada pilihan lain sebagai sabar gitu ya teman-teman. Itu menjadi penolong kita. Baik teman-teman saksikan video berikut ini. Semoga ini bisa mengingatkan kita ketika teman-teman lelah gitu ya. Bilang 15 nama-nama surga yang ada dalam Al-Quran. Masya Allah. Dalam agama Islam, surga merupakan tempat terbaik yang menjadi tujuan akhir dan telah disediakan oleh sang mencipta bagi hambanya yang terpilih. Karenanya banyak yang mengidam-idamkan hidup kekal di dalamnya. Bahkan, sekalipun orang itu bermaksiat, mereka ingin menjadi pengundi surga. Semua kenikmatan dalam surga itu tidaklah mudah didapatkan. Ada beberapa cara agar bisa menjadi pengundi surga tersebut. Berikut penjelasan tentang tingkatan surga yang wajib diketahui. 1. Surga Firdaus Surga Firdaus adalah salah satu dari nama surga yang paling terkenal karena merupakan tingkatan tertinggi. Nama surga ini pun diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Kahdi ayat 107. 2. Surga Aden Surga Aden adalah salah satu dari nama surga yang terkenal juga ada di dalam Al-Quran Surah Taha Ayat 76. Surga ini diperuntukkan bagi orang-orang yang senang mengsucikan diri. 3. Surga Na'ir Surga ini diperuntukkan untuk orang-orang beriman dan mengerjakan amal saleh. Surga ini pun disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Khajj ayat 56. 4. Surga Mawa Surga ini diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka, mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Surga ini disebutkan dalam Al-Quran Surah As-Sajjadah ayat 19. 5. Surga Darussalam Surga ini disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bersabar. Surga ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 127. 6. Surga Darul Mutur Surga ini diperuntukkan bagi orang-orang yang sering berbuat kebaikan dan tidak berbuat masyarakat. Surga ini terbuat dari permata berwarna putih yang dijelaskan pada Al-Quran Surah Fatir ayat 34. 7. Surga Mukamal Amin Surga ini dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga Mukamal Amin terbuat dari emas seperti yang sudah disebutkan dalam Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 51. 8. Surga Huldi Surga Huldi merupakan balasan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga tersebut pun disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Quran ayat 15. 9. Surga Janatul Mawah Umat Islam yang masuk ke dalam surga ini akan terlindungi dan tinggal untuk selamanya. Surga ini pun telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Najim ayat 15. 10. Surga Darul Karah Darul Karah adalah tempat tinggal yang kekal. Sebagaimana firman Allah SWT. Hai hamba ku, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. 11. Surga Darul Mutakir Surga Darul Mutakir merupakan tempat tinggal orang-orang yang bertakwa, dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa. Sebagai mana firman Allah SWT, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia akan mendapat pembalasan yang baik pula. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Quran Surah An-Najim ayat 30. 12. Surga Husna Orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, akan dihadiahi surga Husna oleh Allah SWT, yang sebagaimana dalam firmanya. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik surga dan tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pulang kekitaan. Mereka itulah mempunyai surga, mereka dekal di dalamnya. Quran Surah Yunus ayat 26. 13. Surga Mah Aksiddi Surga Mah Aksiddi merupakan nama surga di Al-Quran yang di dalamnya terdapat taman-taman dan sungai-sungai yang menghalir. Sebagaimana dalam firmanya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, mereka berada dalam taman-taman dan sungai-sungai. Quran Surah Al-Qamar ayat 54-55 14. Surga Darul Hayawan Surga Darul Hayawan merupakan tempat yang tekal, sebagaimana firman Allah SWT. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan segera kurauh dan lain-lain. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, jikalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Quran Kabut ayat 64. 15. Surga Al-Qurbah Surga Al-Qurbah merupakan salah satu dari nama surga yang berarti tempat tinggi. Ini merupakan hadiah bagi orang-orang yang sabar. Sebagaimana dalam firmanya, mereka itulah orang yang dibalas dengan maktabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka. Dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Quran Surah Al-Qurbah ayat 75. Nah, itulah 15 nama surga yang telah dijelaskan dalam Quran. Oke, teman-teman. Bagaimana untuk teman-teman semua ketika melihat gambaran surga ya teman-teman. Tentunya aslinya nanti itu jauh lebih indah, jauh lebih baik ya teman-teman. Karena memang pada dasarnya kita adalah makhluk surga ya teman-teman. Kenapa kita lupakan hal itu ya sejenak? Karena pada dasarnya makhluk surga itu penuh dengan keajaiban ya teman-teman. Ketika kita masih di surga dulu tentunya ketika kita ingin apa itu langsung ada gitu ya teman-teman. Tidak perlu dengan usaha gitu ya. Tapi kenapa hari ini, di dunia ini semuanya perlu usaha dulu gitu ya teman-teman. Tapi ada juga loh orang yang tanpa melakukan usaha apapun tiba-tiba makanan itu datang. Padahal dia kadang enggak pesen, enggak go put gitu ya, enggak minta. Tapi tiba-tiba disodorin kamu mau bakso enggak? Nah kayak gitu ya teman-teman. Pernah enggak sih kayak gitu dapat pengalaman seperti itu gitu ya. Tentunya saya sering banget gitu ya. Tiba-tiba lagi duduk dibawain kue, tiba-tiba lagi duduk dikasih amplop gitu ya teman-teman. Tiba-tiba lagi duduk ada tring dari handphone masuk kabar ditransfer gitu ya teman-teman. Nah mau jauh sih teman-teman kayak gitu gitu kan. Gimana caranya? Tentu semua ada polanya ya teman-teman. Nah pertama kita tentukan dulu pilihan ya. Pilihan untuk apa? Pilihan untuk yang tadi ya teman-teman. Untuk kita benar-benar meyakini bahwa dunia ini akan diwariskan bagi orang-orang yang soleh. Nah tentunya berarti harus berbuat kebaikan ya. Dan semuanya itu kita niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya dengan meluruskan niat gitu ya teman-teman. Tanpa itu berhasil tidak akan pernah berhasil ya. Tidak akan pernah menjadi ajaib gitu ya teman-teman. Tidak akan pernah menjadi sakti gitu ya teman-teman. Emang bisa? Bisa banget gitu ya teman-teman. Ya boleh dicoba ya. Seperti Mariam. Nah seperti Mariam ya teman-teman. Kan Mariam juga gak ngapa-ngapain. Tapi ketika dilihat oleh Jakaria itu selalu ditemukan makanan gitu ya. Kok bisa gitu kan? Bisa. Kenapa Allah semua yang datangin ini untukku? Kenapa? Karena Mariam yakin gitu ya. Tidak ada siapapun yang bisa dimintai tolong. Tidak ada siapapun yang bisa dimintai untuk bantuan apapun itu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya gitu teman-teman. Oke sampai di sini. Nah itu ngepek gak sih? Ngepek. Kalau praktek. Dan gak akan ngepek kalau gak praktek gitu ya teman-teman. Praktek apa? Praktek untuk menjadi orang yang soleh. Untuk menjadi manusia-manusia langit gitu ya teman-teman. Tentunya semua itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya teman-teman. Dan nih teman-teman yang udah praktek nih ya. Teman-teman yang udah praktek. Pengen handphone. Padahal dia gak tau gitu ya. Uangnya dari mana. Ternyata ada teman-teman. Tuh. Ada nih. Alhamdulillah. Poin sholat gitu ya. Tepat waktu. Mau handphone langsung ada teman-teman dikasih gitu ya. Kemudian nih. Job untuk riasannya dari muak gitu ya. Ini ada jamaah manusia langit gitu ya teman-teman. Alhamdulillah lancar gitu ya. Dari jam 3 pagi nih. Dapat 2 ngerias pengantin gitu ya. Masya Allah. Ini hati lebih tenang. Dan rezeki mengalir terus gitu ya. Seperti hujan yang deras. Nah ini ya teman-teman. Terima kasih mohonnya dari teman-teman yang memang udah praktek. Gitu nih. Ada yang jatuh dari tempat nyuci baju gitu ya. Harusnya kan kalau jatuh yang bagaimana tuh ya minimal katanya keselnya atau apa. Tapi ini gak ada. Karena terasa ada yang mangkep katanya gitu ya. Nah kemudian ini juga ada. Sudah kemana-mana kemudian doa gitu ya. Pengen pulang di rumah tuh sampai maghrib. Padahal dia tahu kereta itu suka telat gitu ya. Nah tapi akhirnya ada gitu ya. Tepat. Nah akhirnya dia juga bisa tepat waktu di rumah itu maghrib gitu ya teman-teman. Nah ini dari teman-teman yang lain juga yang udah praktek ya teman-teman. Praktek jikir pagi. Kebetulan teman-teman saya sebagai ponder manusia langit. Insya Allah mohon doanya dari teman-teman semua. Kita mengadakan kegiatan jikir pagi bersama ya di ruang Zoom. Yang itu kita kasih secara free ya untuk semua orang yang memang mau bergabung di jikir pagi manusia langit. Itu dari pukul 5 sampai pukul 6 teman-teman ya. Dan kita semuanya istiqomah di situ ya. Sebagai jalan. Jalan yang paling ringan gitu ya. Untuk kita selalu berjikir di pagi hari kepada Allah SWT gitu ya teman-teman. Apa yang teman-teman di sini sharingkan gitu ya. Dari Bunda Nina, Kak Tia, Bunda Imad dan teman-teman tadi yang lainnya itu. Karena mereka istiqomah gitu ya untuk melakukan kegiatan jikir pagi gitu teman-teman ya. Dari Bunda Nina, berikan kehidupan sehari-hari nih. Membayar biaya sekolah itu ada aja gitu ya. Tanpa diduga gitu ada aja gitu ya. Kemudian dari Kak Tia, selalu merasa bahagia ya. Dan mudah gitu untuk menggapai yang saya inginkan. Pelan-pelan mengamalkan gitu ya. Semua materi-materi yang sudah di-share dari manusia langit. Bunda Imad, saya secara pribadi ini merasa lebih ringan ya. Karena yakin, tadinya memang khawatir sekali ya. Mohon maaf karena beliau itu single mom. Ya teman-teman sempat bingung gitu ya. Gimana nih untuk mencukupi kebutuhan keluarganya ya. Tapi karena sering gabung di jikir pagi manusia langit. Sering gabung, nongkrong gitu ya. Sama bersama si manusia langit di sini. Bunda Imad jadi lebih yakin, lebih tenang gitu ya. Dalam menjalani kehidupannya sehari-hari ya. Kemudian lebih bersyukur gitu ya. Biaya pendidikan juga tuh ya. Jadi tenang ada aja gitu ya teman-teman. Rezeki yang Allah kirimkan untuk semuanya. Ini juga dari Bunda. Salah satu Bunda kita yang sudah isi koma ya. Teman-teman mohon izin. Untuk saya putar sebentar. Selamat menikmati. Terus yang lebih ajaibnya lagi. Kalau saya meminta sekuat itu saya baru memisikan. Dan ya Allah saya ingin misinya hape lagi. Karena hape yang satu suka hang ya terlalu banyak. Lalu saya baru berpikir gitu. Tiba-tiba ada teman saya. Teman sekolah itu bilang. Bu sekarang rajin. Ya nih saya bilang saya mau belajar. Allah sebut saya dengan mencoba penyakit itu. Karena Allah mau saya belajar mengajari. Akhirnya memang beberapa bulan yang lalu pas. Tonton saya mau hadiah apa bu. Saya sebenarnya pengen hape. Tapi ini kan impossible ya. Teman-teman mau ngasih hape. Jadi saya ikuti pagi. Saya tuh beneran. Oh, mudah-mudahan. Saya bisa beli hape. Entah dari mana. Tiba-tiba pas. Malamnya itu. Teman itu. Beneran memang mau hape. Terus saya mau hape. Terus pagi-pagi itu. Ini bagi hape ya. Kalau kurang. Tambahin sendiri. Tidak apa sayang. Tonton transfer 2 juta. Masya Allah. Ini betul-betul. Terima kasih dari Allah. Setelah saya memutuskan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tonton, suara videonya enggak jelas. Tonton, suara videonya enggak jelas. Tonton, suara videonya enggak jelas. Ya, memang mohon ingin ya teman-teman. Memang dari video tersebut juga agak kecil ya. Jadi mungkin ke teman-temannya juga agak kecil. Baik, kita lanjut saja. Yang penting teman-teman tahu ya. Itu satu pembuktian yang tanpa settingan dari teman-teman kita yang sudah mempraktekan. Untuk selalu isi koma dan berusaha menjadi manusia langit. Salah satunya dengan melakukan kegiatan jikir pagi ya teman-teman. Baik, nah teman-teman. Untuk penguatan kita ya menjadi manusia langit itu, saya mau di lanjutkan saja ya langsung ke materi. Itu ada empat T ya teman-teman. Empat T itu, yang pertama, tidak meminta pertolongan kepada selain Allah. Tidak meminta pertolongan kepada selain Allah ya teman-teman. Jadi ketika kita, apapun kondisinya, kita selalu dan hanya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Gitu ya teman-teman. Kalau ini beberapa teman-teman juga yang tadi itu dari ketika ada kebutuhan untuk biaya sekolah anaknya. Gak tahu dari mana. Yang jelas, dia cuma minta saja. Komit-komit saja gitu sama Allah. Ya Allah, tolongnya datanginlah dari mana saja gitu untuk bayar sekolah anak saya. Nah tiba-tiba itu ada gitu ya teman-teman. Ada aja gitu. Seperti teman-teman yang di Purwakarta juga ya teman-teman. Dan bahkan saya sendiri sama seperti teman-teman yang di Purwakarta. Saya punya kebutuhan gitu ya untuk uang. Untuk uang ya teman-teman. Terus sengaja, kata saya gini dalam hati. Yang di Purwakarta aja sebagai jamaah saya. Kok ya mau minta uang 2 juta, 4 juta kok ada gitu ya. Dan itu tiba-tiba katanya teman-teman. Ada tiba-tiba di kursi, ada tiba-tiba di tempat tidur, ada tiba-tiba di tasnya gitu ya. Kalau dia bilang ke Allah itu 2 juta, itu ada benar teman-teman 2 juta. Dia bilang 4 juta, ada teman-teman itu 4 juta. Dan semua yang uang ia temukan itu uangnya selalu baru seperti habis narik dari ATM kalau lebaran. Gitu teman-teman. Dan itu pun saya sering ya teman-teman. Dapat transferan saya nggak tahu itu dari mana ya. 4 juta, 8 juta gitu ya, 6 juta gitu teman-teman. Nah saya selalu berpikir gini, oh mungkin karena saya habis ngisi training ini, yang itu memang saya lakukan secara free. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman jamaah saya yang bergabung di sini, atau teman-teman trainer di sini, kenapa saya kalau dipanggil untuk seminar, training, kadang tanpa bayaran pun saya semangat teman-teman. Karena saya tahu Allah pasti akan ganti gitu ya dengan jalan yang lebih baik. Tiba-tiba gitu ya ditransfer, nggak tahu dari mana gitu ya teman-teman. Dan itu rata-rata yang terisi adalah memang nomor rekening yang saya siapkan untuk itu. Gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan kajaiban itu juga bagi teman-teman yang bergabung dengan manusia langit nanti bisa merasakannya gitu ya. Dan kedua adalah ta'at gitu ya teman-teman. Nah apapun yang Allah kabarkan untuk kita, melakukan apapun itu yang harus kita tinggalkan gitu ya. Itu yaudah nggak perlu. Emang kalau nggak ninggalin itu, kenapa? Nah nggak perlu kayak gitu ya teman-teman. Lakukan aja. Meskipun itu nggak masuk akal. Yang penting kita jadi ajaib. Kita bahagia selamat dunia akhirat gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya takwa ya teman-teman. Oke tadi menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Sekali lagi menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Gitu ya teman-teman. Jadi inilah untuk poin takwa. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, menurunkan garis kebenaran dan meyakini semuanya. Segala sesuatu itu adalah skenario terbaik dari Allah SWT. Gitu ya teman-teman. Apapun itu, pasti gitu ya. Itu adalah skenario terbaik dari Allah SWT. Suka-suka Allah dong gitu ya. Yang punya kehidupan ini untuk mengatur kehidupan ini gitu teman-teman. Jangan pernah mencoba-coba. Jangan pernah berbuat untuk kita mengatur Allah gitu ya. Kan kalau kita doa, ya Allah gini dong, gitu dong gitu ya. Itu kan kita ngatur Allah teman-teman. Tanpa kita sadari, kita punya dosa. Punya rasa yang kita bikin itu kecewa sama Allah. Padahal niatnya kita doa. Makanya ya itunya nggak terjadi gitu doanya. Ya teman-teman. Karena itu ngatur Allah. Bisa jadi teman-teman di sini yang menyaksikan ini gitu ya teman-teman. Saya nitip. Coba doanya di ini. Kira-kira emang benar nggak ya kalimatnya ini ngatur Allah gitu ya. Teman-teman coba dirilis ya. Diperbaiki kalimat doanya gitu. Jangan-jangan kita ngatur Allah gitu ya teman-teman. Baik. Coba yang ini ya video ini. Teman-teman. Sering banget ya Allah bilang. Kalau mau kehidupan kita berubah maka. Kalau kita mau kehidupan kita lebih baik maka. Perbaiki sholat ya teman-teman. Coba ya dengan video yang ini. Mudah-mudahan jadi inspirasi motivasi untuk kita semua. Oh sebentar. Suaranya kecil teh. Kecil ya. Iya suaranya nggak keren teh. Teman-teman. Untuk yang ini nggak apa-apa. Terima kasih. 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 Terima kasih.